Hey guys, gue Regensen dari Regensen Radio Podcast Halo, gue Dias Zafran dari Regensen Radio Podcast Halo, gue Mile dari Regensen Radio Podcast And you are watching 2 rubber Gue Regensen, gue adalah founder Regensen Radio Podcast Podcast nginterview atau ajak ngomong orang-orang di F&B industri seluruh Indonesia Awalnya, gimana sih? Kenapa tuh? Kenapa tuh kepikiran waktu dulu di dapur? Gue pengen exit waktu saat Dan gue pengen jadi modern theater Exit enggak Exit, gue gak pernah mikir bakal keluar dari industri F&B atau dari dapur Tapi gue liat pattern dimana gue harus ngurusin lebih bisnisnya Daripada di dapur 100% Pada waktu itu gue punya restoran Indonesia yang ada di Jakarta Di Jal Gunawarman Terus, abis itu ada yang mention salah satu investor gue Dia bilang, Reg, ini jamannya internet Loh, muka lo harus ada di depan kamera Gimana caranya? Karena next 5 tahun ke depan adalah zaman social media Disitu gue kayak, oke Gue agree, tapi gue gak mau bikin cooking demo Another cooking show Terus kayak dia tanya gue lagi Yaudah hobi lo apa deh? Terus gue bilang hobi gue nongkrong Ya kan? Terus karena kalau nongkrong sama chef Kadang-kadang mungkin ada yang bisa didengerin Dari, oh gak tau Terus dia kasih gue beberapa list podcast Terus ya, I decide to do it Oke awal lo gak tau podcast Karena emang saat itu podcast emang belum serangai saat ini Belum dan gue tipe orang yang kayak Kalau chef ya di dapur aja Gue jarang di luar Gue gak nge-upload Instagram Gue gak ngonten Seperti banyak chef-chef sekarang Yang gue interview Tapi investor gue waktu itu kayak Ngejelasin bagaimana pentingnya Sebuah kalau mungkin sekarang dibilang personal branding Pentingnya sekarang buat proyek-proyek lo ke depan Mau kita bareng atau enggak Lo perlu ada buat karir lo Which is itu sangat betul Penting Penting sekali Setelah lo jalanin podcasting selama 3 tahun Sangat penting Nah kita ini tahun kelima Ini tahun kelima Tapi kalau yang didengerin mungkin ya tahun ke dua, tahun ke tiga Tahun pertama, kedua Ya kita gak ada yang dengerin si bro Tapi ya kita continue to do it konsisten Jadi ya sekarang lumayan lah Kedengeran di skena-skena Jakarta Referensi lu pada saat itu apa ya? Karena media FNB udah banyak Ya Dari luar udah banyak ya Banyak Dari luar ya Tapi podcast Iya Dan FNB itu niche banget Sangat niche Referensi lu apa? Referensi gue my favorite podcast until now itu Jorogan Experience Dimana kalau menurut gue dia no agenda Oh iya Dia yaudah ngobrol aja Terus kayak biarpun gue di dunia dapur I'm a big fan of Larry King Dari pertama dimana dia bisa ngulik Sebagai jurnalis ngulik sampai sedalem-dalemnya gitu Gue big fan of him Terus gue try to package it into a conversation podcast style aja Dimana kayak media udah banyak Tapi gue liat potensinya Kalau di kulik tuh kayak oke media Either itu food content creator yang ada di tiktok atau instagram sekarang Ataupun jaman dulu majalah atau koran kalau lu inget Itu hanya ngulik kayak kulitnya Bener Iya kulitnya Karena ya ada mungkin Kalau majalah cuma jatahnya berapa halaman atau berapa paragraf Atau konten instagram cuma bisa kayak kalau sekarang satu menit Menurut gue belum ada yang ngulik sampai detail Dimana kalau orang FNB tuh biasanya Karena kita kerjanya based on pengalaman Itu dalem kalau lu kulit gitu loh Itu yang trying to kita kulit gitu Kita ada poin dimana kayak kita Which is gak ada Gak ada planning Dimana kita bakal jadi podcast khusus FNB Tapi ada mungkin di tahun kedua Tahun ketiga itu kita Ada opportunity untuk berkembang Kayak kalau mau ke ranah industri lain Bisa mungkin sama artis Sama musisi Tapi at that point kita ambil keputusan Oke ini niche market kita FNB Kita trying to concentrate on that Terus yaudah kita fokus sampai sekarang Apa ya kalau industri seperti apa Sekarang gue ada di opportunity Kalau misalnya gue udah dapet dari sharing-sharing temen Dimana kalau orang atau sebuah brand Sebuah perusahaan Nyaris chef yang mau di endorse mungkin Atau yang mau di invest Sebuah perusahaan mau buka restoran baru lagi nyarisnya Itu konsensinya yang pertama pasti Regency Review Podcast Which is itu a huge honor buat gue Dan sekarang kalau gue lihat di luar podcast gue Sebuah contoh brand kitchen equipment provider Dimana dia dari word of mouth Biasanya dari kerja dia service dia bagus Harga dia murah Mau marketingnya gimana coba Ya kan di luar sponsor event kompetisi masak Mungkin yang lebih niche lagi dari kita Dari podcast gue Tapi dengan adek podcast gue Nah mereka bisa mungkin menjentuh mainstream media Ya gitu Dengan adanya Of course Klisye mungkin Tapi We're not in this order Lu kalau mau cari duit jadi investment banker Atau bukan di FND Tapi ini udah FND Terus abis itu kita kecilin lagi Jadi podcastnya gitu Tapi dari cerita-cerita Atau sharing-sharing teman-teman yang udah pernah di podcast kita Atau yang nyeriin podcast kita dan dapet something Itu udah sebenarnya inap Buat gue to continue Duitnya gede gak? Duitnya? Duitnya gede gede Dia bisa bangun rumah kayak begini Oh iya lu liat nih Waktu awal bikin podcast Setelah 6 bulan Terus abis itu Gue mulai Gak semangat karena gak ada yang nonton Dan gak ada yang denger di Spotify Terus Gue kontak beberapa temen-temen dari Youtuber atau podcaster yang dari kenalan-kenalan Gue nanya Ini bakal ada duitnya gak sih buat gue Terus mereka semuanya rata bilang Iya Ada Asal lu konsisten Asal lu terus Terus gue nanya lagi Siapa yang bakal Ngasih gue duit Ada Gue gak tau siapa Tapi ntar ada Ternyata ada Dari beberapa brand yang udah collab sama kita Terus Yang gak bisa sebutin satu-satu Terus abis itu juga dari beberapa Restoran Gitu Yang mau pake platform kita Supaya spread the world Either itu mau nyari staff Iya 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 kan Mau nyari investment gitu Banyak macemnya Which is a pleasant surprise Dan ya ternyata Kalau lu konsisten Whatever you do Ini lu kebukti ya Karena niche podcast F&B Iya Lu bisa Ada gitu Jalannya ada aja Kalau lu You do it 100% Iya Walaupun model business media tuh adalah Lu bisa menghasilkan setelah 4 tahun 5 tahun Iya Biasanya Gitu Gue sharing di masa gue Beberapa bulan Biasanya gue Jadi ungrateful bastard Yang kayak Ah anjing Gue begini-begini doang Tapi begitu Ketemu orang yang udah pengalaman Di media jauh sebelum gue Kayak Lu udah berapa tahun Drek 4 tahun Yailah baru 4 tahun Begitu Jadi kayak Ya udah ya Lu jalanin dah Gitu kan Apapun ya Apapun Gitu Restoran gue tutup Bisnis gue sehari-hari tutup Gue gak ada kerjaan Dan podcast inilah Satu-satunya Hal yang gue punya Yang sudah berjalan Jadi Sebelum pandemi Regenser Radio itu cuma iseng Yang nge-shoot gue Yang ngedit gue Kalau gak istri gue Sekarang Awalnya sendiri banget Sendiri banget Kita waktu itu Mau bikin podcast Kita pergi ke Mangga 2 Kita belanja Waktu itu gue bilang Hama toko audionya Gue mau bikin podcast Which is dia gak tau podcast itu apa Apa itu podcast? Oh yang ngobrol di radio Di mic Oke Terus kita dikasih harga mic Murah Oke Gak taunya itu yang KW Gak taunya yang asli Kita gak mampu beli Yaudah Kita mulai dari situ Begitu pandemi happen Terus kebetulan Waktu gue podcast Terus gak kerekam Karena alatnya rusak barengan Gitu bikin malu Terus habis itu Oke kita desain Yaudah gue invest di komputer Kita invest buat edit Kita invest di kamera yang proper Yang paling important The thing Di kreatif Kita saling sama-sama belajar Sebenernya Gue buta di F&B Dia cukup buta di kreatif Jadi saling isi Saling isi di situ Tapi As a kreatif person Cukup bisa ngerti Sebenernya Kalau misalnya gue coba jelasin Dengan bahasa-bahasa yang sederhana Oh begini Oh begini Dia cukup paham Apalagi misalnya soal teknis Teknis Misalnya Shooting Angle Kamera dan sebagainya Dia cukup ngerti juga Akhirnya itu Kesini-sini Lebih ke ini Orangnya mau belajar Buat temen-temen Yang pengen tau cerita Yang tadi lu sebut-sebut Beberapa kali Restoran lu tutup Itu udah pernah kita konten-in juga Di Tourabber Awal-awal Episode 1 Namanya Judulnya adalah The Last Decision Ya My God Nah Lu bilang Lu bilang Surabber Flash Decision Ya karena Kayak waktu itu Ya restoran tutup Gue lagi Depress lah bro Restoran tutup Itu Gue Aura lu beda banget sih Semua saving gue Di dunia ini Ada di restoran itu Semua duit gue Ada di restoran itu Dan kayak Tutup Gue bener-bener yang kayak Yaudah Gak punya apa-apa Gitu kan Ya ini punya orang tua gue Ya kan Dia bukan punya gue Milik Allah lah semuanya Good Yoi Amin Oke Ray Pertanyaan terakhir Terus dia bisa jawab ini Cukup panjang Soalnya agak dalam Sampai kapan Lu bakal Menjadi Podcaster Podcaster Sementara Gue masih punya Energy Dan Masih banyak Yang bisa dikontenin Di Indonesia Itu lanjut Lanjut Karena Iya Pertama Ini gue gak muluk-uluk Marketnya ternyata ada Dari segi Income-nya Gitu kan Which is very surprising to me Terus Dan gue enjoy Gue Kasihnya gini Gue waktu jadi chef Dulu klisenya gue Adalah Oh gue pengen Gue pengen Melakukan sesuatu Untuk bisnis F&B Di Indonesia Kalau chef yang idealis Dan yang oke Apalagi udah pernah jadi Posisi Punya jabatan yang oke Di luar negeri Pengen contribute Something Buat F&B Indonesia Oke gimana sih Gue Kesan-kesan Lu di Regen Seru banget ya Karena kayak Pertama Aku bukan background F&B Dan ketika tahu Soal kayak Ada people behindnya Kerjanya gimana Dan menginspirasi juga Jadi kayak Ketika Relate ke Sehari-hari Kayak makanan itu Ternyata ada proses Yang panjang Dan disitu pun Juga aspek-aspek Dari makanan tuh Ngaruh ke hal-hal yang lain Itu pesannya sih Seru banget juga ya Karena tiap Momen itu Bakal ada muncul Pesan-pesan baru lagi Dari timnya Dari fenomena Belum lagi Yang tren-tren sekarang Itu tuh Ada kesan yang Bikin Jadi memacu Kayak motivate Pengen Explore lagi Explore lagi Kayak gitu Gue selama bertahun-tahun Di restoran bisnis F&B Gue di dapur Tiap hari Ada gue kontribusinya Yang dulu jadi Cook Atau Bawahan tim gue Udah ada yang jadi Head chef Megang grup besar Yang jauh lebih besar Encomben dari gue Ada gitu Dan gue ada kebanggaan Tapi dengan podcast ini Gue reachnya tuh Lebih jauh Dan itu Kelihatan dari awal Podcast gue Yang gak ada yang nonton ya Nonton baru puluhan Di Youtube Tiba-tiba ada DM dari Papua Yang bilang gue Thank you banget Udah bikin Podcast F&B Di Jakarta Ada yang dari Bali Ada yang dari Lampung Yang mereka sangat Berterima kasih sama gue Karena gue udah sharing Sesimpel sharing Dimana Apa yang dibahas Di podcast gue Itu kalo lo Ketongkrongan Chef-chef Atau orang F&B Bartender Barista Itu yang diomong gitu Cuma gak ada kamera aja Gitu aja gitu kan Jadi itu sampai kapanpun Dan gue sering ditanya ini Lo gak habis ide Gila Gak ada bro Gila Lo setiap kali lo Klik explore Instagram aja Lo nemu gitu Siapa yang harus diajak ngobrol Apa yang bisa Listener dapetin Dari podcast ini Dan semoga Ini berguna Buat industri F&B gitu Impactnya lebih berasa Daripada gue tiap hari Di dapur Tau gue lagi mimpin Dapur Service Atau gue lagi cuci piring Itu gue gak ada Gue gak inget waktu Kalo itu Gue bener-bener gak inget waktu Tiba-tiba udah malam Udah kelar aja Gue sangat suka Ray Lu gimana sih Satu kalimat buat Ray Sebagai atasan lo Dia orang yang kayak gimana Disiplin Dia salah satu orang yang Cukup disiplin Dia tuh selalu Kan dia kan Tiap kali podcast Dia selalu bawa buku Gitu Dulu tuh pernah gue bilang Ngapain sih harus pake buku Gue bilang gitu Gue bisa bikinin lo pake promter Lo tinggal baca Wah gak bisa Gue Orangnya seold school gitu Dia bilang Gue harus tulis Gue harus catat Tulis-ulis pertanyaannya Baru bisa tuh Dengan sendirinya Gue akan paham tuh Walaupun memang jadi Kaitan aja sebenernya itu Jadi emang Cukup disiplin Cukup disiplin Jadi itu kebawah tuh Ke yang lain juga Ke anak-anak Cinta banget Tiba-tiba tumis sakit Ya tiba-tiba punggung Lower back Sakit Apalagi kalo udah duduk Paha kena Tapi Gue tau Itu gak sustainable Sampai tua Dan gue Planningnya Gue kalo misalnya Nanti di masa tua Nanti Gue gak mau Gue bukan chef Yang hampir tuh Akan di dapur Dan gue udah Make peace with that Dan Dari awal pun Sebelum podcast ini Gue udah bikin sistem Supaya gue gak di dapur Biarpun gue suka Biarpun gue suka Tapi Itu buat gue Gak sustainable aja Gue pengen ke bisnis Gue pengen konsepin Restoran Gue pengen Restoran Gue pengen build team Dan bukan dapur doang Disini Gue nemuin podcast Gue sangat happy Sangat-sangat happy Gue podcast Dan jujur aja Uang yang gue dapet Dari kamu Dengan gue Dibu-duang tim gue Sekarang ada lima orang Kalau mau bandingin Sama karir 12 tahun Di dapur Itu gak ada Gak ada bandingannya Gue bisa menghidupi Tim gue Dan itu kebanggaan sendiri Di luar Gue Masih di F&B Dan itu kebanggaan sendiri Tapi kalo happy Gue sangat happy Di dapur Sangat-sangat happy Gue di dapur Ya tapi Tidak semua orang Bisa menjalankan Yang dia happy 100% sumur Ini di podcast Bukannya gue gak happy Di podcast Gue sangat happy Juga di podcast Tapi kalo dibandingin Ya gitu Simsan grateful Gue gak bersyukur Tapi Gila gue sangat bersyukur Banget podcast Podcast F&B Sekarang 50 ribuan orang Yang nonton Ya kali Gila Siapa yang kira Indonesia doang Ya itu Puji Tuhan Gue tuh Berapa kali jalan sama lu Tantarannya udah Banyak yang kita foto sama lu Tidak biasa Tapi sangat bangga At the same time Which itu diajarin Istri gue Shout out to Michelle Karena pertama kali Ada yang notice gue Di restoran Eh di bar Deket gue sini Restoran Jepang Gue duduk Mau minum koktel Tiba-tiba Waktu itu lagi pandemi Lagi pake masker Terus Head bar nya kayak Chef Regentsen Terus gue assume Oh lu pernah kerja sama gue kan Kalau lu kenalin gue Oh lu dulu dimana Enggak Saya notice suaranya aja gitu Lu apa yang gue lakukan Gue minta bill Terus gue paham Gue malu banget Malu-malu Tapi ya sekarang Embrace lah Gue ya ada caranya juga Karena sebagai chef kan Mayoritas lu Dalam Ya tapi I'm very grateful Podcast berjalan Regentsen Radio Udah hampir 5 tahun nih Kita bulan Juni 5 tahun And Ya Hopefully Many years to come Kalau buat Regentsen nya Tetap ngayomi sih Sama orang-orang di sekitar ini Tetap pertahanin Dan gak bosen-bosen Buat kayak nge-bimbing kita Apalagi Aku yang bukan dari FNB Thank you very much for watching Jangan lupa like Comment Subscribe To Rubber Dan jangan lupa Karetnya 2 ya Karetnya 2 ya Karetnya 3 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 ya